Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Jokowi Dodo dan Kapolri Jendralis Tio Sikit Prabowo direspons oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penggum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan jaksa pengacara negara atau JPN. Kendati demikian, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Ketut Sumedana menuturkan jika Kejagung turut sebagai tergugat pihaknya menyiapkan JPN. Namun jika ia tak turut sebagai tergugat pihaknya akan menunggu surat kuasa khusus dari Presiden Jokowi Dodo untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan. Sebab JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Sumedana memastikan Kejagung RI bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jendral Pol Listio Sigit Prabowo hingga Presiden Jokowi Dodo. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta. Pengacara Ferdi Sambo, Arman Hanis, lantas memberikan tiga poin yang jadi pertimbangan dalam gugatan ini. Satu diantaranya adalah pengabdian Ferdi Sambo selama jadi anggota Polri. Arman mengklaim bahwa kelainnya selalu cakap dalam melaksanakan tugas dan mewenangnya. Ia lantas menyinggung sejumlah jasa dan pengabdian Ferdi Sambo selama menjadi anggota Polri. Gugatan ini disebut Arman sebagai hak warga negara dan telah diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Meski proses peradilan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Utaparat terus berjalan, Arman memastikan gugatan Ferdi Sambo tak akan mengganggu jalannya sidang. Menurut Arman Hanis, proses peradilan pidana dan upaya di PT UN yang dijalani Ferdi Sambo adalah dua objek yang berbeda. Sehingga tak perlu untuk dikaitkan secara berlebihan. Sebagai informasi, Ferdi Sambo mendapatkan fonis PT DH dari Polri pada Agustus lalu. Ferdi Sambo pun telah mengajukan banding namun ditolak oleh Polri.